Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 25 tempat wisata di Sumatera Utara yang wajib Anda kunjungi. Sumatera Utara Danau Toba Danau Toba merupakan hasil dari danau vulkanik yang terbesar di Asia Tenggara. Di sekitar Danau Toba terdapat banyak sekali tempat makan, penginapan, sampai ke tempat yang menyediakan jasa tor dan traveling. Untuk yang ingin berwisata dengan mudah, tentunya Danau Toba menjadi pilihan yang menyenangkan karena banyak penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Under pressure, no more time. Can we make a move? Oversinking, you and I. What do we have to lose? Pulau Samosir Pulau Samosir merupakan pulau kecil yang berada di tengah Danau Toba. Pulau ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat sayang jika tidak dikunjungi. Pulau ini juga merupakan salah satu tujuan wisata budaya karena pengunjung dapat menemukan rumah masyarakat Samosir zaman dahulu. Ada juga tarian yang masih dilestarikan oleh masyarakat Samosir, patung-patung, serta rumah masyarakat yang bisa dijadikan objek fotografi untuk para pengunjung yang suka fotografi. Bukit Gundaling Bukit Gundaling berada di pinggir kota Berastagi. Bukit Gundaling berlokasi sekitar 60 km dari pusat kota Medan. Berada di ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut. Dan memiliki suasana yang asri, tenang, dan udara yang segar. Bukit Lawang Bukit Lawang terletak sekitar 80 km dari kota Medan. Bukit Lawang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Pepohonan hijau, asri, dan udara sejuk yang terdapat di Bukit Lawang membuat pengunjung lupa dengan hiruk, pikuk, dan kericuhan di kota besar. Banyak kegiatan dan aktivitas yang dapat dilakukan di Bukit Lawang. Seperti trekking, menikmati pemandangan, bersantai sampai melihat-lihat binatang khas berupa orang hutan. Gunung Sibayak Gunung Sibayak merupakan tempat wisata yang cukup populer bagi para pendaki gunung dan pencinta alam. Dengan keindahan alam yang luar biasa, banyak dari pengunjung dan pendaki yang berangkat sejak pagi untuk dapat menikmati matahari terbit yang indah. Cagar alam ini memiliki luas sekitar 24 hektare dan bertempat di Kabupaten Doliserdang. Cagar alam Sibolangit merupakan tempat yang sangat cocok untuk berkemah, berwisata air, bermain air, atau sekedar bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Taman Nasional Gunung Loser Taman Nasional Gunung Loser merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia yang memiliki tempat luar biasa luas, yaitu sekitar 1.100.000 hektare. Secara administrasi, Taman Nasional Gunung Loser terletak di dua provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tangkahan Tangkahan masih termasuk ke dalam Taman Nasional Gunung Loser. Tangkahan adalah salah satu tujuan ikut repel di Sumatera Utara yang memberikan macam-macam aktivitas dan kegiatan menarik bagi para pengunjung. Mulai dari menaiki gajah, sampai mengarungi sungai. Air Terjun Aik Sijorni Air Terjun Aik Sijorni merupakan air terjun yang berlokasi di desa Aiklibung. Nama air terjun Aik Sijorni berasal dari bahasa batak yang memiliki arti berupa air yang jernih. Terdiri dari dua buah air terjun berukuran kecil dan melewati tebing miring dengan kandungan kapur. Air terjun ini memang kurang populer jika dibandingkan dengan air terjun lain dan objek wisata lain yang berada di Sumatera Utara. Air Terjun Sipiso-Piso Air terjun Sipiso-Piso terletak di dekat desa Tongging, Sumatera Utara. Air terjun ini merupakan salah satu tempat wisata yang dikelola baik oleh pemerintah Kabupaten Karo. Nama air terjun ini berasal dari kata pisau karena deras air terjun yang menyerupai pisau. Danau Laukawar Danau Laukawar terletak di kaki gunung Sinabung, Sumatera Utara. Selain airnya yang berwarna biru, danau ini memiliki suasana asri dengan banyaknya pepohonan rindang dan sejuk terletak di kaki gunung Sinabung. Memiliki luas sekitar 200 hektare, terdapat banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang dapat dilakukan dengan teman maupun keluarga, Seperti berkemah, memancing, atau hanya bertamasya keliling danau yang indah ini. Danau Linting Danau Linting merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawan yang menyukai keindahan alam yang tersembunyi. Salah satu danau yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi, danau vulkanik, dengan ukuran kurang lebih 1 hektare ini mengandung belerang di airnya. Sehingga membuat air di danau ini berwarna biru kehijauan. Dan membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Pantai Lagunri dan Pantai Sorake Pantai Lagunri dan Sorake merupakan destinasi yang paling tepat disebut-sebut sebagai tempat berselancar terbaik kedua setelah Hawaii. Tinggi ombak pantai bisa mencapai 7 sampai 10 meter, dengan 5 tingkatan dan daya dorong ombak mencapai 200 meter. Masjid Raya Medan Medan juga memiliki banyak lokasi untuk berwisata religi dan juga wisata sejarah. Salah satunya adalah Masjid Raya Medan yang memiliki bangunan arsitektur dengan campuran antara Timur Tengah, Sepanyol, dan India. Dibangun sekitar tahun 1906, Masjid Raya Medan terletak di tengah-tengah kota Tarutung. Taman Wisata Rohani Salib Kasih Terletak di kota Tarutung, monumen ini berbentuk salib dan dibangun di Dolok Seatas Barita Untuk mengenang jasa luar biasa dari Dr. Ingmar Ludwig Snowmensen Seorang misionari asal Jerman Utara yang mengajarkan dan menyebarkan agama Kristen di Sumatera Utara Taman Wisata Iman Taman Wisata Iman terletak di Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi dan berjarak sekitar 30 menit dari Ibu Kota Kabupaten Dairi Istana Maimun Istana Maimun merupakan istana yang dibangun oleh Sultan Ma'mum Al-Rasid Parkasa Al-Amsyah Dibangun mulai dari tahun 1887 sampai tahun 1891 Istana Maimun Pulau Nias Pulau Nias terkenal dengan persona budaya berupa lompat batu dan kegiatan selancar Pulau Nias merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal sampai kemanca negara Tradisi lompat batu setinggi 2 meter di pulau ini dimulai dan lahir dari kebiasaan perang antar desa di masyarakat Pulau Nias Taman Alam Lumpini Objek wisata itu ini merupakan salah satu landmark terunik yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang berada di sekitar Sumatera Utara Berupa pagoda berwarna emas dan terletak sekitar 50 km dari Kota Medan Untuk masuk ke dalam Taman Alam ini pengunjung tidak akan dipungut biaya untuk tiket masuk tetapi hanya diminta untuk mengisi buku tamu Rumah Cong Api Banyak sekali tempat yang memiliki sejarah panjang di Medan Salah satunya adalah rumah milik Cong Api ini Pada zaman dulu rumah ini dimiliki oleh Cong Api Orang terkaya di Medan Cong Api meninggal dunia pada tahun 1926 karena sebuah penyakit Tetapi rumahnya yang masih dirawat dengan baik menjadi saksi sejarah dan juga museum yang masih dirawat dengan baik sampai sekarang Disebut sebagai pemata sejarah Medan Rumah ini dibangun pada tahun 1895 dengan luas 8000 meter persegi Air terjun si gura-gura Air terjun si gura-gura inilah air terjun tertinggi di Indonesia Berketinggian 250 meter dan berada di bentang alam dekat dengan Danau Toba Dari kejauhan air terjun ini terlihat seperti curahan air raksasa dengan suara dan tuman air yang terdengar dari kejauhan Air terjun ini bersumber dari sungai asahan yang alirannya bermula dari Danau Toba Kawah Putih Tinggi Raja Berlokasi di Desa Dolok, Tinggi Raja, Sumatera Utara Kawah Putih Tinggi Raja merupakan sebuah kawasan Bukit Kapur dengan warna yang unik Mirip dengan sebuah danau Kawah Putih Tinggi Raja memiliki warna tanah yang unik yaitu berwarna putih sehingga menyerupai salju Selain itu, di tengah-tengah kawasan ini terdapat danau air panas yang berwarna biru kehijauan Madu Evi Wisata Madu Evi berada tepat di kaki Gunung Sinabung Berdiri sejak tahun 2016, Madu Evi awalnya hanyalah peternakan lebah Hingga akhirnya pada tahun 2017, kembangkan menjadi tempat wisata Destinasi yang terletak di puncak 2000, Siosar Kabupaten Karo tersebut kini menjadi primadona baru Pulau Berhala Pulau Berhala adalah sebuah pulau di Sumatera Utara Tempatnya di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Pulau ini merupakan pulau terluar di Indonesia, di Selat Malaka Pulau Berhala cukup unik, dilihat dari namanya saja sudah memberi kesan tersendiri Luas pulau berkisar 2,5 hektare Kondisi pulau sangat alami dan sudah memiliki penduduk Saat ini pulau dijaga oleh TNN Angkatan Laut Geoside Sipinsur Jika ingin melihat pesona dan otoba dari sisi yang berbeda, kamu bisa mengunjungi Sipinsur Desa Perung Humbang Hasundutan Terletak di kawasan dataran tinggi Humbang Hasundutan Sipinsur memiliki ketinggian 1213 mdpl Di sini, kamu bisa melihat pesona dan otoba dari ketinggian Uniknya kawasan ini dikelilingi hutan-hutan pinus yang membuat pemandangan kian cantik Terima kasih telah menonton!